Intro Tutorial Cara Split Tengah Disini saya akan berbagi cara agar bisa melakukan split tengah berdasarkan pengalaman saya karena saya pernah mengalami cedera yang cukup parah sehingga tidak bisa melakukan split tengah lagi selama bertahun-tahun. Disini saya akan berbagi tips agar anda bisa melakukan split tengah dan juga menghindari resiko cedera Ada beberapa cedera yang umum terjadi ketika anda berlatih split tengah yang pertama adalah cedera pinggang ya ini bisa terjadi dan saya mengalaminya cedera pinggang yang terjadi saat melakukan gerakan split yang salah kemudian yang kedua adalah cedera lutut karena lutut menahan beban yang cukup lumayan saat anda melakukan split tengah apalagi ketika otot paha dalam anda belum benar-benar lentur maka beban pada lutut itu akan lebih berat dibandingkan jika anda sudah bisa mencapai split. Minimal ketika split sudah mulai mendekati lantai yang ketiga adalah cedera pada otot paha bagian dalam ini bisa terjadi jika anda terlalu memaksakan diri meregangkan otot tanpa kontrol diri dan bagaimana agar kita bisa menghindari cedera cedera tersebut menghindari resiko cedera yang mungkin terjadi bisa dilakukan dengan cara pertama pastikan pemanasan yang cukup pemanasannya jangan cuma sebentar anda harus memastikan bahwa tubuh anda benar-benar sudah siap untuk melakukan latihan split yang kedua tidak memaksakan peregangan ketika sudah anda rasa cukup meregang jangan paksakan anda tahu batas maksimal dimana anda bisa meregangkan otot paha dalam anda yang ketiga lakukan gerakan yang benar karena jika tidak bisa terjadi cedera seperti cedera pinggang yang pernah saya alami atau cedera lutut atau bahkan cedera otot paha bagian dalam kemudian kontrol nafas karena ini juga sering dilupakan orang saat mereka split mereka berusaha menahan rasa sakit dari otot yang sendiri diregangkan tapi lupa untuk bernafas nah kontrol nafas ini akan membantu membuat otot lebih relax sehingga peregangan pun lebih mudah dilakukan dan yang terakhir dengarkan tubuh anda anda lebih paham tubuh anda ketika anda merasakan ada sesuatu yang tidak beres ketika anda sedang meregangkan otot anda maka anda harus paham dengan sinyal dari tubuh anda jika itu menyakitkan sekali cepat keluar dari situ jika anda merasa ini bisa beresiko cedera segera anda keluar dari posisi split dan istirahatkan dulu tubuh anda sebelum mulai lagi latihan split tahapan-tahapan untuk melatih split tengah adalah sebagai berikut pertama anda melakukan general warm up atau pemanasan secara umum misalnya jumping jack, jogging, atau pemanasan apapun yang biasa anda lakukan general warm up ini dilakukan dalam merentang waktu sekitar 5-10 menit setiap orang berbeda-beda karena ada orang yang cepat sekali panas tapi ada juga yang agak lambat anda lebih tahu, anda termasuk tipe yang man yang kedua, lakukan spesifik warm up ini adalah pemanasan yang lebih spesifik yang mengarah kepada latihan split itu sendiri yang ketiga adalah latihan strengthening atau memperkuat otot-otot yang diperlukan pada saat split dalam hal ini otot pinggang, otot paha, dan otot paha dalam juga lutut anda kemudian ada yang namanya initial stretching atau anda melakukan latihan pergangan yang dilakukan sebelum anda masuk ke pergangan yang utamanya yaitu latihan split nanti kita akan lihat seperti apa latihan-latihan ada beberapa poin yang harus anda perhatikan saat anda berlatih split yaitu jika anda melakukan olahraga lain selain split maka lakukanlah split itu di akhir latihan anda ketika tubuh anda sudah benar-benar panas sudah siap untuk melakukan latihan pergangan tapi jika anda hanya berlatih split maka anda cukup melakukan pemanasan melakukan spesifik warm up kemudian latihan penguatan setelah itu lakukan stretching atau pergangan inisial sebelum masuk ke split tengah kemudian latihlah split ini sebanyak 3 kali dalam seminggu untuk awal-awal anda lakukan 3 kali dalam seminggu jangan tiap hari karena otot juga butuh istirahat tetapi selama masa istirahat anda bisa melakukan pergangan ringan anda boleh aja split tapi splitnya itu santai tapi saran saya untuk awal-awal latihlah hanya 3 kali dulu dalam seminggu setelah otot anda cukup kuat anda boleh latihan split setiap hari karena otot anda sudah lentur selamat menikmati 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 selamat menikmati